Yo yo yo, para pasukan penjelajah galaksi semuanya, ketemu lagi ya barang gue Missing Joe Oke teman-teman, jadi pada kali ini gue akan kembali membuat video tentang Infinite Galaxy ya Dan untuk video kali ini gue akan membahas mengenai jenis building apa saja kah Yang mesti kalian perhatikan di awal game ini teman-teman Nah kenapa gue membagikan tips ini, karena building-building ini nantinya bisa memberikan kalian jumlah power yang cukup besar Dimana nanti itu akan membantu kalian untuk mendapatkan power tentu saja ya Sehingga nantinya kalian mempunyai power yang cukup untuk join ke top alliance ini teman-teman Dimana sekarang top alliance ini sudah bisa memberikan kalian alliance gift atau di dalam ROK ini setara dengan GC Oke setara dengan GC, dan kalian tahu kan manfaat GC seperti apa Nah oke jadi langsung aja kita mulai pembahasan videonya Nah jadi untuk jenis bangunan pertama yang mesti banget kalian perhatikan di dalam game ini Tentu saja tidak bukan dan tidak lain adalah command center nih teman-teman Command center ini sendiri adalah layaknya seperti town hall kalau di dalam game ROK Jadi command center ini akan menjadi dasar semua persyaratan di dalam game ini Jadi dia itu benar-benar berfungsi sebagai dasar atau fondasi dari semua hal yang akan kalian upgrade di dalam game ini Nah nantinya dari command center ini itu juga akan memberikan kalian buff ya Buff dan disini akan memberikan buff macho ya teman-teman Yang persentasenya nanti bisa kalian lihat sendiri Dan juga satu hal yang lainnya command center ini adalah jenis bangunan yang memberikan kalian power paling tinggi setiap kenaikan levelnya Dan nanti kalian bisa lihat di bagian sini Nanti kalian bisa hitung-hitung sendiri ya di tempat kalian Dan dari perhitungan gue sih total segesi battle power setiap kenaikan levelnya itu cukup tinggi dan paling tinggi di antara jenis bangunan lainnya Jadi artinya kalau misalkan kalian memang butuh power secara urgent untuk menaikkan nominal power kalian ya Maka sebaiknya kalian itu menaikkan level command center kalian Seperti itu Itu adalah jenis bangunan yang pertama Lalu jenis bangunan kedua adalah research center nih teman-teman Atau yang di bagian sini Nah research center ini fungsinya akan menjadi dasar Supaya kalian itu bisa mengunlock jenis research-reset yang ada di dalamnya Dan research-reset yang ada di dalamnya ini itu sangat berguna ya teman-teman Sebagai buff pasif kalian Dan juga kalian bisa menaikkan power kalian secara bersamaan Jadi selagi kalian misalkan menaikkan jenis bangunan-bangunan yang ada di sini Kalian juga bisa menaikkan power kalian itu dengan cara menaikkan research-reset yang ada di dalam sini Nah nanti level dari research centernya itu akan menjadi dasar syarat untuk mengunlock teknologi yang lebih tinggi nih teman-teman Contohnya contohnya Misalkan gue pengen mengunlock teknologi plasma extraction ini Di sini kalian bisa melihat syarat research centernya ya teman-teman Dimana kalian harus sudah level 20 research centernya Jadi dengan kata lain kalau misalkan kalian memiliki level research centernya yang cukup tinggi Maka kalian bisa mengunlock teknologi-teknologi lainnya Yang lebih tinggi dan memberikan kalian juga nominal power yang lebih besar juga Seperti itu Nah di bagian research centernya ini itu selain dari nominal power ya Itu juga buffnya sangat berguna untuk semua kegiatan kalian Di sini kalian akan mendapatkan buff untuk resources alias memacul ya Dimana ini akan berkaitan dengan jumlah bonus dari pacukan yang kalian dapatkan Lalu juga speed dalam memacul dan banyak hal lainnya ya teman-teman Lalu juga dari sisi development dimana ini berkaitan dengan speed dari research ataupun bangunan kalian Jadi kalau misalkan kalian menaikkan bagian yang ini ya Itu akan sangat membantu dalam proses menaikkan teknologi-teknologi yang ada ataupun level-level bangunan Lalu juga di bagian military nih teman-teman Kalau bagian military ini nanti kalian akan berfungsi untuk battle baik dalam PvP maupun PvE Dan yang terakhir komen ya Komen ini adalah segala hal yang berhubungan dengan pertahanan base kalian Seperti itu Jadi memang fungsinya si research center ini cukup banyak Jadi wajib banget untuk kalian perhatikan levelnya awal-awal dan kalau bisa kalian naikkan secepat mungkin Lalu bangunan jenis ketiga yang mesti kalian naikin atau kalian gas cepat-cepat di awal game Adalah bagian military dock ini teman-teman Military dock ini adalah tempat kalian nanti untuk melatih troops kalian Nah fungsi dari kalian cepat-cepat menaikkan military dock ini tuh ada beberapa Yang pertama adalah untuk mempercepat proses pelatihan dari troops kalian Kita bisa lihat disini buffnya Lalu yang kedua adalah untuk menambahkan jumlah antrian yang ada di dalam military dock ini teman-teman Dan disini kalian bisa lihat ya Di bagian edge shipbuilding QQ ini Setiap level-level tertentu kalian akan mendapatkan 1 antrian tambahan nih teman-teman Dan maksimal antriannya adalah 5 dan itu akan keunlock ketika kalian berada di level 20 Nah menurut gue pribadi ya military dock ini adalah salah satu jenis penggunaan penting Yang bisa membantu kita untuk menaikkan power kita secara konstan setiap harinya nih teman-teman Kenapa gue bilang demikian karena begini Military dock ini seperti yang gue bilang di awal tadi adalah tempat kita untuk melatih troops Dan sekali latihan troops karena gue sudah level 20 gue bisa melatih 5 antrian Nah untuk posisi seperti gue ini dimana reset gue sudah menganlock jenis troops tier 7 ya Gue ini bisa melatih 5 antrian jenis kapal tier 7 ini dalam setiap waktu kurang lebih 6 jam Seperti yang kalian bisa lihat disini Waktu tepatnya itu adalah sekitar 6 jam 30 menit Artinya setiap 6 jam 30 menit kapal-kapal ini akan selesai dan bisa gue ambil Dan biasanya pertambahan power gue dalam setiap kali training itu dengan 5 antrian seperti ini ya Itu adalah 50 ribu power teman-teman 50 ribu power Jadi kalau misalkan kalian secara konstan bisa online dan bisa melatih jenis troops kalian dalam kurun waktu tersebut Maka dalam waktu sehari kan itu bisa menaikkan power kalian kurang lebih ya teman-teman 150 ribu hingga 200 ribu Itu konstan tanpa speed up tanpa bantuan apapun cuma bermodalkan klik-klik aja Jadi kalau kalian bayangin kalau secara konstan nanti kalian bisa melatih troops-trups kalian seperti ini Maka sebenarnya jenis bangunan building ini itu penting banget untuk kalian unlock dengan cepat Supaya kalian itu bisa memboost power kalian dengan lebih cepat pula di awal game Seperti itu teman-teman Nah lalu yang terakhir nih untuk jenis bangunan yang memang mesti kalian perhatikan dan secepat mungkin kalian naikkan di early game Itu adalah jenis bangunan outfitting factory ini Nah jenis bangunan outfitting factory ini adalah tempat kalian untuk membuat equipment kalian bagi pesawat kalian Jadi ini adalah tempat seperti blacksmith ya Dimana kalian itu bisa menempa-nempa gear kalian disini Dan di dalam game ini ada persyaratan dimana untuk dapat melatih jenis gear dengan level yang lebih tinggi Jadi nanti gear kalian itu juga bisa di upgrade ke level yang lebih tinggi ya teman-teman Ada persyaratan level dari outfitting factorynya Oke Jadi artinya semakin tinggi level outfitting factory kalian yang kalian punyai Maka kalian bisa menempa gear dengan level yang lebih tinggi Dan nanti bisa kalian lihat di bagian sini Disini ada yang namanya increase the 45 limit of flagship outfitting to level 1 Hingga nanti maksimanya itu adalah level 11 Jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan equipment-equipment dengan gear yang level yang lebih tinggi Maka kalian harusnya cepat mungkin menaikkan level dari outfitting factory ini Dan jangan salah Gear yang bisa kalian dapatkan untuk jenis pesawat kalian Itu akan menambah power kalian itu dengan cukup drastis teman-teman Dengan cukup drastis Satu gear itu bisa menambahkan power kalian hingga pisahkan 100-200 ribu Dan satu kapal itu bisa memakai ya Kalau misalkan sampai level maksimal Itu bisa sampai 5 equipment attack dan 5 equipment defense Kayak gitu Jadi penting banget di awal-awal Kalau kalian memang butuh nominal power ya Untuk menaikkan level outfitting factory kalian Karena kalian bisa dapetin nominal power dari situ Kayak gitu Oke jadi sekian dari gue ya teman-teman Untuk video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Semoga dengan setelah kalian menonton video ini Ketika kalian memang membutuhkan nominal power ya teman-teman Untuk bisa menjadi syarat join ke top aliansi Kalian tahu harus menaikkan jenis-jenis penggunaan apa saja duluan Sehingga nanti berkorelasi untuk mengunlock fitur-fitur lainnya Dan kalian bisa segera menaikkan nominal power kalian Seperti itu Dan buat kalian yang memang berminat untuk bermain game Infinite Galaxy bersama gue Kalian bisa download linknya ada di bawah ya di bagian deskripsi Kalian bisa download itu di iOS maupun Playstore Tinggal kalian download Kalian main Dan ketika kalian sudah masuk ke dalam in-game nya Kalian bisa menggunakan Freedom Code 2 Yakni pergi ke bagian setting Lalu pergi ke bagian pack exchange Dan ketik yang namanya Missing Joe Jadi kalian bisa mendapatkan item starter pack gratis Oke jadi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe nya Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian Dan jika kalian ada kebingungan atau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Pasti akan gue bahas sesuai dengan apa yang gue tau Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye Bye